Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa musik melayu yang berbahagia Dimana saja anda berada Di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam Jumpa lagi dengan saya Rizal Diyaner Dalam acara belajar juala lagu-lagu melayu Sekarang kita masuk lagu baru Judulnya Mainang Kampung Lagu Mainang Kampung ini Juga kita bermain dalam tangada A minor Jadi kita bermain dalam tangada A minor Lagu Mainang Kampung ini Tadi ada dua kalimat juga Ada kalimat pertanyaan Ini kalau diisilah dalam emosi kan Ada jawapannya Misalnya begini kan Itu kalimat jawapan Jadi kalimat awalnya begini Kemudian dijawab begini Jadi kalau kalimat pertamanya Ini kan Ini jawapannya Nah itu dia Nah jadi nanti Dalam notasi Nah bisa kita lihat Tapi yang dalam notasi itu Itu sebenarnya kan Yang saya tulis itu Melodinya untuk vokal Jadi sebenarnya kan lagu-lagu melayu ini Semuanya itu banyak Yang dipakai untuk vokal Sebuah nyanyian lagu ya Tidak khusus untuk instrumental Tidak seperti lagu-lagu klasik ya Kalau lagu-lagu klasik Itu kan banyak khusus untuk lagu-lagu instrumental Macam lagu-lagu yang diciptakan oleh Mozart Beethoven itu Kan bentuknya instrumental semua kan Pada umum semua itu Tapi kalau lagu-lagu melayu Pada umumnya Lagu untuk vokal Tapi sekarang kan kita Untuk belajar instrumental biola Untuk lagu-lagu biola Itu semuanya kita mainkan dengan instrumental Sebenarnya Lagu-lagu ini Itu lagu semua untuk vokal Lagu vokal Kalau dalam struktur musik Sebenarnya lagu-lagu melayu ini Ada apa Kalau di dalam musik Melayu versi menangkabau Namanya pintu lagu Katanya awal masuk lagu Jadi Antara mula di Pintu lagu ini Istilah musik Melayu versi menangkabau Musik gamat Nah ini satu paket Satu paket Satu 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 Kelompok dia Jadi Tidak bisa dipisahkan Tidak bisa dipisahkan Kerana Setara tradisi seperti itu Kerana Penyanyi itu Sudah tahu dengan ininya Sudah tahu dengan itu Jadi Masuk ini Dia tunggu masuk vokal Dia menunggu Menunggu vokal masuk Jadi Itulah Itu sebagai Tambahan Mungkin Perni juga Kita tahu Bahasa Struktur lagu-lagu melayu Itu memang ada yang Memang sudah bagus Setara tradisinya Jadi kalau kita Memang Membuat Alas main musik Ini harus kita ketahui Jadi ada polanya Sudah satu paket Dia Kalau Karena dia Dimainkan secara Instrumental Dengan viola Maka Itu Melodi yang Bagian vokal itu Itu Dimainkan dengan viola Lebih bebas Karena dia Tidak Terikat lagi dengan Syair lagu Kalau Terikat dengan Syair lagu Memang dia terbatas Dengan suku kata lagu itu Tapi kalau Pemain instrument Pemain viola Dia bisa bebas Bagian vokal ini Dia membuat Melodi yang Agak lain Bisa jadi begitu Malah Kalau kita dengar Lebih Manis Lebih cantik lagi Daripada yang vokal Tapi Dalam kategori Harmoninya Kornya itu Tidak akan berubah Cuma Melodinya Lebih kaya Si pemain viola Menambah Melodi-melodinya Tapi kalau Penyanyi Itu Dia memang Bisa juga Berimprov Tapi terbatas Dengan suku-suku kata Karena dia Pakai Sair kan Jadi kata-katanya Tidak bisa Sembarang Jadi tambah-tambah Artinya Kalau dalam Dalam Bermain instrumental Ini bebas dia Melodinya Berapa buah pun ada Dia Asal dia Dalam Kontek akor Yang sama-sama Dia tidak akan Meleset Tidak akan salah Sudah Itu satu Kemudian Ada juga Yang permainan Glissando Glissando Diluncurkan Jadi itu kan Jadi ini Dalam melodi Biola Ini Semakin Lebih Halus Bunyi Ini kan Ditarik Satu nada Satu nada Sebelumnya Itu ditarik Ini kan Ini Dia regis So Nah 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.